Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Banten Saya sedang ada di kantornya, di sekretnya, di markasnya lah kalau bisa dibilang ya Nah, kalau biasanya jurnalis atau wartawan yang mau wawancarai narasumbernya Nah, kali ini saya mau nyoba mewawancarai salah satu jurnalis yang ada di Provinsi Banten Nah, sudah ada kakak yang cakep banget nih, dengan kakak siapa? Kiki Saya Ibnu, kak, dari jurnalis di Kuntirta Nah, kak, saya pengen tanya-tanya nih sama kakak, ngobrol-ngobrol aja kali ya Kakak jurnalis dari media mana? Di Majelateras Dari Majelateras Sudah berapa lama aja Majelateras? 5 tahun 5 tahun Pengalamannya selama 5 tahun, suka dan dukannya itu apa sih bisa diceritain? Buat teman-teman mahasiswa jurnalistik atau buat teman-teman yang pengen jadi jurnalis mungkin? Yang pertama sih pengalamannya banyak, sukanya banyak, bukanya juga banyak Ya, sukanya kita kalau wartawan keselanya privilege ya, dia kemana aja bisa masuk profesi warnawan, jurnalis Ya, itu sukanya Kalau bukanya ketika kita bikin janjian sama narasumber, nah kadang narasumber ada yang diwancara, ada yang enggak Itu kan kadang dilema ya untuk si naras sendiri gitu kan Ya, ada kadang yang humble, ada yang ya begitulah, kan macem-macem ya Kan narasumber nggak semuanya mau diwancara gitu kan Karena anaknya, iya nggak ngapain sih wancaranya, ngapain gitu Maksud ya, kalau suka-sukanya sih banyak banget ya Sukanya kita investasi, investigasi itu ya kemana-mana, sampai 60, sampai 15, sampai 15, malu, apa lagi kayak Makanya sudah berapa, gitu ya Ya, mukanya sih, kalau dibilang mukanya sih sedikit ya, mukanya sih lebih cuci, juga nggak ada Tapi kalau jurnalis itu Yang luar biasa Nah kalau ini sih kan Kan selama 5 tahun itu pastinya Sembada duga itu sudah pasti jelas ya Terus selama 5 tahun Hal yang paling berkesan buat kakak Selama menjadi wartawan Yang paling berkesan Yang paling berkesan Investigasi Masalah Kita investigasi Dan itu kan kita juga Tidak dilarang membuat berita opini Benar banget Sangat Berlentangan agak etik Karena begini itu kan kita tidak Langsung mau wacara sumasi Kalau yang Tentu aja Berarti kakak ini Benar-benar hobinya nulis Kakak sebelum jadi jurnalis Emang udah passion Jurnalis? Atau gimana? Kalau bisa jadi jurnalis Kalau jurnalis itu kan Pertama sekolah itu ada Namanya isinya yang mengarang ya Mengarang? Ya sama aja sih Sebenarnya jurnalis itu Fashion-nya sih sebenarnya Kalau jurnalis dulu Ya saya sih Mencoba kerjaan Apa aja Tapi pas saya Terjun ke dunia jurnalis Ya kayaknya saya Nyamannya disini Apa aja jurnalis? Karena nyaman saya udah disini Saya gak mau kemana-mana gitu Kalau selama lima tahun Menjadi wartawan itu Sempet ini gak? Bintang dari Satu media ke media lain Atau Dari awal sampai sekarang Tetap di media yang sama? Kalau itu saya Selama lima tahun Tetap di media yang sama Karena pada dasarnya Semua media Sistem management media itu Semua sama Yang membedakan Mungkin ada online Ada chat up Kalau mungkin ada Ada TV Itu kan sama-sama Semuanya Jadi jurnalis Selama lima tahun Saya tetap disini Jadi bilang Saya setia-setia Saya gak mau Setia Jadi Media lain Kan di kakak ini kan Di media Media cetak ya Kenapa milih media cetak Kenapa gak ke media elektronik Televisi Ataupun radio Mungkin Kalau radio sih Waktu itu saya pernah Diajak pelatihan Diundang pelatihan Se-Indonesia oleh Makam konstitusi ya Makam yang kita diundang Nah disitu Kita berbukar profesi Yang belum ajalah cetak Jadi Presiden TV Jadi radio Jadi ya Tantangan kita tersendiri Mungkin ya Untuk beberapa orang-orang Kedepang mungkin ada Mungkin ada tertarik Cementeran Kayaknya sih Udah tertarik Udah enak nulis aja Di belakang layar Ya udah Di TV sih Kayaknya Masih belum ini deh Masih belum ingin mencoba Tapi gak tau Untuk beberapa orang-orang Tolong tunggu sekarang Nah sekarang Kita bahas tentang Kode etik jurnalistik Saya di kampus tuh Ada namanya mata kuliah Hukum dan etika pers Nah di hukum dan etika pers ini Kita diajarin Kayak Beberapa kode etik jurnalistik Ada 11 poin Salah satunya Nah salah satunya itu adalah Pasal satu Wartawan Indonesia Bersikap independen Menghasilkan berita yang akurat Berimbang Dan tidak Bertikkat buruk Nah terus Kak Bagaimana sih Menyikapi fenomena Yang sekarang terjadi Di lapangan Apakah berjalan Dengan kode etik jurnalistik Yang berlaku Jurnalis yang membuat berita Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi menjalankan Gode etik tersebut Karena kan tadi Sebelumnya saya sampein Karena kita tidak mau Menjelaskan bertahap ini Karena memang Berkaitan dengan Gode etik ya Pertama satu Itu kan kita harus berimbang Ya sejauh ini sih Saya menerakkan Kita sesuai gode etik Tapi kan namanya Jadi wartawan Padahal dia mengaku Apa-apa Dia gak punya surat Apa Dia gak punya media Atau apapun Tapi untuk yang itu Kita tidak bisa terapkan Dan melalui Organisasi BWI ini Maka kita Rangkul tuh Teman-teman Wartawan Supaya kita Menjelaskan di kode etik Yang benar nih Ini wartawan Yang kode etik Jadi supaya Dia tidak Tidak lari Dari Semua sebuah Dari Kode etik jurnalistik Yang ada yang pernah Selama Kakak Berada di media Media Cetak Apakah Pernah mengalami Satu Seperti kayak Kesulitan Yang benar-benar Membuat kakak Merasa Waduh Merasa ada di Titiknya tersulit Pernah gak Di media cetak Sejak ini sih Belum pernah Belum pernah Paling yang Paling kehabisan ide Kita gak Tuker pikiran Sama Sama teman-teman Sama Ada 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 Tingkatannya Ada paper Ada redaktur Ada di Melalui Jadi Selalu Menghadapi Selamat Belum ada Sampai sekarang Belum ada Nah jadi Jadi juga Jadi kendala saya Masuk di Journalistik Karena saya Paling sulit Oh ada Kendalanya Dedika Saya gak di bayar Itu kendala banget Karena saya Otomasi ketika Saya dapat iklan Atau Atletorial Saya laporan Di kantor Kadang-kadang Ya dinas Kadang Kehabisan Anggara Nah itu Jadi kendala saya Sebenernya Itu yang bikin Saya Aduh Nilema banget Di sisi lain Saya harus Memalumin Jadi dilihat Yang sisi lain Kalian juga harus Bantu Anggara saya Kan Kesejahteraan Para teman-teman Jurnalis Nah ini kak Kalau kendala saya Di jurusan Jurnalistik Itu kan kita Punya Mabang kuliah Yang diharuskan Untuk menulis Kayak Indep reporting Semacam Jurnalisme Investigasi Gitu ya kak Nah Kadang tuh Kita stuck gitu Untuk Melanjutkan tulisan Kita bingung Buat Kita kira Kita menulis Apa nih selanjutnya Selanjutnya Kadang juga Dipengaruhi Oleh mood Gitu kan Kalau gak mood Tiba-tiba Budar untuk semua pikiran Nah tips dari kakak dong Gimana caranya Biar kita Gak stuck gitu Kalau nulis Tipsnya gimana Malah gini Yang temen-temen Tiba juga ya Saya mengalami Kadang kehabisan ide Gitu Kadang-kadang Tapi Saya kan Kita kan Banyak Banyak organisasi Dan banyak komunitas Ya Di situ Saya ngeliat berbagai Apa sih Yang lagi Tengah sekarang Kalau Kita kehabisan ide Kita Mencoba Infosiasi Ini Apa sih Meningkatkan Sendirilah Gitu kan Lebih banyak sharing Sama temen-temen aja Sama sengalis Gitu kan Bisa kakak Kalau bed food Ngapain Membangkitkan mood Saya ngopi dulu Saya Tetap ngopi Pada Saat Aksi Penolakan Repis undang-undang KKWAP Gimana sih Tenggapan Lenggapan Kita sih Sangat Ini Sangat Saya Bukan Apa sih Soalnya Yang lakukan Kita Kita Sudah Jadi Identitas Ini Kita Kita Dengkapi Dengan Identitas Dari media Sendiri Dari KTBBI Kita Secara Hukum Kita Dibendiri Dan Ketika Ada Penganggap Yang Melakukan Tidak Kerasan Sama Jinalis Kita Sangat Yang 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 Cikap Tersebut Yang Caya Kita Dibuat Yang 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 jadi tanggapan dari temen-temen motawan Provinsi Banten yang ada di Bonong-Bonggara ini jadi peranyaan selanjutnya sekarang ini kan saya kan asalnya dari kota Kendara kemarin disana itu ada sempat saya nemu salah satu media alternatif Instagram yang mengatasnamakan dirinya sebagai media online maksudnya dia menyajikan suatu berita nah tapi berita itu Kak mereka itu mencari rating atau lain mencari benefit dari berita media online tetangga gitu Maksudnya dia mengkopi terus tapi dia tetap mencantumkan sumber asal dari media mana tapi sang media yang bersangkutan itu nggak terima Tuka itu tanggapan kakak gimana sih jadi gini ada hak jawab sama hak koleksi hak jawab sama hak koleksi nah itu kan juga ya memang si media tersebut sebelumnya harusnya dia minta isi dulu sama media yang bersangkutan ketika dia ingin menayangkan ke sosmed ya akun yang dia punya karena memang kayak Facebook sama Instagram itu bukan termasuk media elektronik ya dia hanya bentuknya media sosial dan dalam pers juga tidak mengakui Facebook sama Instagram itu bukan termasuk media online semoga dia hanya media sosial dan kalau punya itu ya memang si narasun pertama dia berhak marah tapi walaupun dia mencantumkan berita tersebut dari siapa tapi kan belum tentu dia sudah konfirmasi ke si yang punya berita gitu kan ya dia mungkin ada kendala itu dia isilah yang nyolong berita orang itu nggak boleh berarti bisa dikatakan nyolong berita orang ya bisa dan itu bisa dikenakan tindak bidana bisa kalau melihat fenomena saat ini kak di media sosial kan ya Twitter, Instagram, Facebook nah tiga media sosial ini sudah menjadi media yang bisa mempengaruhi banyak orang dari berbagai kalangan, dari berbagai usia kayak misalkan sekarang ada trending yang sangat trending itu di Twitter nah hal itu tuh kayak bisa merubah isu sosial yang terjadi trending atau isu itu tuh dimana ini memang sih tidak bisa kita kirim ya media sosial lagi maju beberapa langkah kebanyakan media online karena memang sekarang orang sudah tidak mau lagi membaca kalau kita orang ada masalah ya tapi orang lebih senang dengan pegawainya ya memang si menolongnya itu memang tidak bisa kita sentiri ya mungkin ya ini saatnya lah bagi teman-teman penghasiswa budayakan lagi doang literasi pelajar mungkin kan seperti itu yang menghadapi pilihan merah itu ya terus kalau saya sih ini juga ya tanya apa ketika orang sibuk dengan pegawainya masing-masing tentu apa indeks pemanggungan musuhnya gak ada kan untuk yang kayak teman-teman yang udah pilih dari cara sebuah jendalis maka bikin romantis ya setelah ini saya harus bingung dong kira-kira kerjaan kemana karena orang pada sibuk di C3, media sosial tersebut kan jadi untuk apa doang ada media online maupun mencetak gitu kan sementara ketika seseorang yang ingin mengerikan suatu media online maupun mencetak tapi itu kan prosesnya gak dalam uang dan juga istilahnya bukan gak tradis juga ada materi terus kan tadi kita udah bahas tentang ini kak ya contoh-contoh kekerasan jurnalis yang sebenernya terjadi kakak udah ngasih tanggapan tentang hal itu terus tentang public page, artikel nah terus gimana sih kak keadaan dunia jurnalis di Banten apakah jurnalis di Banten sudah merdeka jika diukur dengan menggunakan kode etik jurnalistik yang berlaku? kalau diukur dengan menggunakan kakak kalau diukur dengan menggunakan kakak, saya sebagai itu belum dikatakan kakak belum merdeka sepenuhnya belum merdeka sepenuhnya belum merdeka sepenuhnya masih... ya masih... ya belum merdeka sepenuhnya lah gitu pertanyaan terakhir deh iya iya udah panjang lebar nih tadi ya nah terus kalau gitu harapan kakak gimana untuk jurnalis Indonesia dan kedepannya dan satu tips terakhir deh buat temen-temen mahasiswa yang pengen jadi jurnalis harus kayak gimana lah oke ya harapan saya temen-temen mahasiswa juga untuk tinggalkan lagi untuk literasi membaca ya karena dengan digaungkan lagi literasi membaca jadi orang akan semakin tertarik dengan media sosial ya nanti kedepannya ya kaya temen-temen yang juga jurnalis terbuka lapangan pengertian kan dengan si pengusaha-pengusaha media ilmu karena kan sekolah juga kan mengeluarkan budaya ketika output setelah tua dari ya udah setelah lulus dari suatu pangkul khas tersebut ya kalau ini kan gak mungkin dong ya saya harus kemana ya harus kemana gitu tapi kalau juga sejujurnya kita kalah dengan media sosial yang kalah jadi ya ayo dong kita menggudahin lagi literasi membaca gitu aja sih harapan saya ketanya saya semoga ya kehidupan media di bandar ini ya kembali lagi deh seperti rintang beberapa tahun sebelumnya ya enak untuk mencari sumber berhutang maupun rintang bagi perusahaan gitu ya ya keren banget ya jadi semua yang udah dipaparin sama Kak Kiki tadi semoga bisa memotivasi kita semua buat temen-temen mahasiswa jurnalistik dimanapun di seluruh Indonesia dan juga buat temen-temen yang bercita-cita untuk jadi wartawan semoga semua yang dikatakan oleh Kakiki tadi bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua selamat menikmati sub indo by broth3rmax